Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajaya Hidrolik channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat pada kesempatan kali ini kita akan membagikan sebuah video tentang perangkat hidrolik yang sangat umum ya disini ada dongkrak, buaya, kapasitas 2 ton nah fokus kita kali ini adalah untuk menjelaskan tentang relief pulp yang ada di dongkrak buaya yaitu bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara menyesuaikan dengan beban yang kita gunakan untuk dongkrak ini sehingga bisa kita sesuaikan misalkan dongkrak ini digunakan untuk mobil dengan kapasitas 2 ton dan ketika kita gunakan untuk mobil yang lebih dari 2 ton pompa ini akan melepas oli ya sehingga tidak memaksakan untuk menggunakan ataupun mengoperasikan lebih dari 2 ton nah digunakan ataupun dipungsikan di relief pulp ya seperti yang sering kita jelaskan selain dongkrak buaya ada banyak ya perangkat hidrolik seperti yang telah kita review ataupun kita jelaskan di beberapa perangkat misalnya di powerpack di dongkrak buaya yang lain dan dongkrak-dongkrak yang lain maupun perangkat hidrolik yang lain nah untuk pabrikan ataupun untuk settingan relief pulp sudah disetting ya 2 ton dari pabriknya ataupun pembuatnya dan ketika menggunakan ketika kita membeli baru ini sudah langsung bisa kita gunakan untuk kapasitas yang ada di speknya ya namun ketika kita misalkan memperbaiki kita membongkar relief pulp ini tentu akan berubah ya nah untuk men setting tentu kita bisa menggunakan pressure gate dan juga kita setting dengan manual seperti yang kami jelaskan nanti ya oke kita akan langsung saja kita jelaskan untuk relief pulp ini dioperasikan untuk kekencangannya ataupun untuk menyesuaikan untuk melemahkan pernya bisa diputar ke kiri dan untuk mengencangkan bisa diputar ke kanan ya nah kita coba dulu nah ini masih kosong kita mulai settingan ini dari nol dulu ya artinya kita kendorkan dulu sampai dia tidak bisa mengangkat walaupun dalam G60 nah ini kita coba kita rilisnya kita coba kencangkan dulu nah ini dia sudah bisa mengangkat ini nanti kita sesuaikan ya nanti langsung kita coba langsung ke mobilnya kita mulai dari kita putar dulu reliefnya ini dalam keadaan putaran berlawanan arah jarum jam ya sampai dia kendor ya nah sampai dia tidak punya tenaga seperti ini sekarang kita coba ke kanan jadi dia sistemnya ini ketika kita putar ke kanan dia semakin mendorong pernya per yang keras itu dan mendorong pelor yang menutup akses daripada pompa ini ke piston utamanya ya tekanan oli dari akses pompa ini ke piston utamanya nah kita langsung saja coba ke beban ataupun mobil nah pastikan dulu rilisnya tertutup kita akan coba dari tekanan yang paling lemah ya artinya reliefnya kita kendorkan dulu baru nanti kita setting kita setel kita putar sedikit demi sedikit sehingga dia bisa mengangkat untuk beban mobil ini misalkan mobil ini kita akan mesetting kita anggap mobil ini berat 1 ton nanti kita akan setting dengan tekanan 1 ton sehingga kalau lebih dari 1 ton dia akan melepas dan pompa ini tidak akan bisa beroperasi ataupun tidak merusak sil daripada pompa ini ataupun sil sil yang lainnya ketika melebihi daripada beban yang direkomendasikan di donkrak ini nah ini sudah bisa karena kita sudah setting dia di putaran yang sesuai dengan relief valve ini oke nah ketika kita sudah bisa sudah bisa mengangkat di putaran relief yang segini nah ketika kita masukkan ke beban yang lebih dari di sebelah sisi mobil ini kita akan lihat bahwa nanti tidak akan bisa mengangkat ketika melebihi dari ini kita akan buktikan kita akan coba nanti di bagian tengah mungkin lebih berat di bagian tengah dan itu tidak akan bisa mengangkat mengangkat ataupun pompanya akan selalu melepas oli ya sehingga pompanya aman dan tidak melebihi beban daripada dongkrak ini yang kita setting di relief valve nya ya nah kita coba lagi seperti ini caranya sampai dia bisa mengangkat ya ini belum bisa tadi kita sudah ulang ya kita putar sedikit lagi ini belum bisa mengangkat pokoknya kita sesuaikan lah sampai beban yang mau kita angkat itu bisa terangkat ya nah ini sudah mulai keras ya dia pertanda tandanya dia semakin keras semakin kita putar ke kanan dia semakin kelihatan mulai berbeban ya nah ini dia nah ini sudah mengangkat ya cuma masih kurang keras oh iya sudah mengangkat nah kita pastikan dia ada di sisi sebelah mana nah disini dia kelihatan di arah bautnya ini ya dia batas maksimalnya disini nah ini nanti kalau kita masukkan ataupun kita gunakan untuk beban lebih dari sisi kanan mobil ini ataupun melebihi berat daripada sudut mobil yang kita dongkrak ini ini dia akan tidak akan berfungsi nah itu yang di fungsikan itu yang di kerjakan oleh relief valve ini ya nah sekarang kita coba ke beban yang lebih berat ya lebih berat daripada arah roda tadi nah disini mungkin lebih berat tadi kita sudah lihat bisa diangkat ya pas bisa diangkat dan kita sudah setting pas ya nah kalau dia fungsi dia berfungsi dia akan tidak akan mampu mengangkat beban yang lebih berat di arah ataupun di arah tengah ini ya seperti kita tahu bahwa beban mobil ini di arah tengah ini lebih berat ya nah kita akan coba lihat fungsi daripada relief valve ini akan membuang oli dari pompanya nah ini dia kita lihat tidak akan mengangkat karena kita sudah setting relief valve nya bisa mengangkat lebih ringan ya artinya di sebelah roda tadi nah ini tidak mengangkat bahwa untuk mengangkat ini bisa kita naikkan lagi dikit kita putar ke kanan dikit oke kita lihat apakah dia bisa mengangkat ah ini langsung berfungsi kan nah itu caranya teman-teman ya cara untuk menyesuaikan tekanan ataupun besaran putaran relief valve untuk menyesuaikan dengan beban yang akan kita gunakan nah ini mungkin nanti ketika kita gunakan ke beban yang lebih berat karena kita sudah setting untuk beratnya poros ataupun tengah mobil ini ketika kita gunakan lebih berat dari ini mungkin sama halnya dia akan melepas juga dan sehingga dongkrak kita ini bisa aman dan bisa kita sesuaikan untuk beban apa aja yang ini kita gunakan nah seperti itu kira-kira teman-teman ya apabila teman-teman melakukan pembongkaran sehingga posisi daripada kontrol valve relief valve nya ini berubah maka teman-teman bisa melakukan penyesuaian dengan cara seperti yang kami lakukan tadi ya oke ya sekarang kita buka nah itu dia caranya ya kita coba lihat nah ini dia tadi kita sudah setting di batas putaran baut relief valve nah untuk keamanan biar ini tidak diputar sembarangan nah dari pabrikan juga dibikin tutup ya seperti ini sehingga disini juga ditulis jangan dibuka ataupun jangan diputar ya itu artinya ketika kita putar ke kiri ataupun ke kanan maka kerja relief nya ini akan berubah ya nah itu dia baik teman-teman demikian video kita kali ini video penjelasan tentang fungsi relief valve yang ada di dongkrak buaya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe agar semakin semangat kita untuk membagikan video tutorial hidrolip kepada anda terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati